Halo sahabat-sahabat aku Agni ini cara kami untuk mengatur ini cara kami untuk pintar mengatur Biar nggak dibanding-banding dalam hal-hal belum kita ngebanding-banding orang kan maksudnya kan Atau mungkin tidak berkesempatan seperti orang lain di masa-masa tadi itu apa yang kalian lakukan Mungkin usah ya untuk kita nggak membandingkan diri gitu cuman ya perlu sadar aja sih gitu Caranya sadar ya ingat lagi kalau kamu punya keluarga kamu sendiri gitu terus juga kamu punya keluarga kamu sendiri dan yang orang itu nggak punya gitu Untuk cari hobi ya kamu harus keluar gitu kamu gitu jangan membatasi cari seluas-luasnya berteman segala macem cari hobi ya apapun yang kamu suka dan akhirnya bikin Biar kita ngebanding-banding diri kita sama orang lain karena ini adalah misalnya kalian melihat orang itu udah terus kesehatan di walaupun jauh dibandingkan kalian gitu Kalian hanya perlu sabar mungkin waktu kalian bisa sampai begitu gitu ya akan ada waktunya ya Ada waktunya masing-masing gitu jangan pernah kalian merenekan diri kalian sendiri karena kalian itu hanya seri di dalam diri kalian masing-masing Dan itu sih poin pentingnya karena waktu waktu itu paling penting untuk menjukan sukses diri tadi Karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan yang apa-apa kali berikan kepada kita selatan itu Mungkin setelah terakhir Ada masih momen atau keadaan di mana kalian rentang itu untuk membaginya Jadi misalnya lari kalau kita lihat orang ke mobil atau melihat orang kulitok ke luar Gak harus barang, gak harus ke foto yang sedikit-sedikit Tapi mungkin momen yang kalian nggak bisa, orang-orang bisa nggak nge-trigger kalian Alhamdulillah sekarang untuk sekarang-sekarang nggak ada mungkin dulu pernah Cuman kalau untuk sekarang kayak Cuman dalam buang-buang waktu diri sendiri aja kalau misalnya banding-banding sama orang terus Karena lu nggak ngapakan sama aja kalau misalnya lu sebanding-bandingkan jadi lu sama orang lain Kalau dulu mungkin ya, dulu mungkin sering gitu Sekarang nggak? Ya sekarang, sekarang udah nggak, bukan bukannya nggak cuman ya kayak Udah nggak tahu lu memikirkan apapun lagi gila Ngurangi, ngurangi ya Ngurangi, ngurangi ya Ngurangi, ngurangi Ngurangi, ngurangi, ngurangi Gitu Gitu ya, di buruan awal sampai dewasa awal gitu tuh Tapi kena orang yang namanya fisis identitas Dan menurut aku, itu adalah hal yang wajar gitu Dan ya hal yang wajar, bukan menurut aku yang harus diakuti Gitu nggak bisa tanpa di mana Cuman, kamu harus sadar gitu Kamu harus tahu kalau Oh iya aku lagi mengalami masa fisis identitas Dan jangan dramatis gitu Kamu cari tahu lagi Kenapa kamu bisa merasakan seperti ini gitu Terus, kamu tiba-tiba gitu Supaya nggak putus identitas gimana ya Terus dari hobi sebanyak-banyaknya Berlalu dengan sahabat yang supportive sama kamu gitu Terus juga Yang paling deket pentingannya ya bisa dari keluarga Dengan curhat gitu Semua akan baik-baik pada Kita sama sahabat itu Halo sahabat Nova Itulah cara kami untuk Menurut emosi Dan Dan ya kalau Ya bisa ya belajar lagi Terus kalau misalkan masih belum bisa Coba memaafkan diri sendiri Dan kalau ada Masalah lagi yang diadakan lagi Kita harus lagi Koleh silamu Terima kasih Tadah 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 Terima kasih.